Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke brai mantap jumlah penduduk di Kelurang Renakari 9700 sebagian kebanyakan itu mungkin 45% kerja di pabrik 15% sebagai pegawai pemerintah 15% dari pertanian Oh ada pertanian ada yang pengusaha Alhamdulillah kalaupun sekarang ini masih ada yang belum bekerja seolah kami berusaha dengan pengusaha lokal pun dengan pihak investor yang ada atau pabrik yang ada di Kelurang Renakari Alhamdulillah dalam kurun waktu dua bulan ini juga sudah terserap 38 orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon di acara BBS bincang-bincang sore yang kami tayangkan dari studio satu Lugas TV Cilegon Banten inilah BBS setangkir kopi jawara media menghadirkan narasumber Bapak Hayro Amri SAG Ketua Paguyuban Lurah Sekota Cilegon yang mana dengan tema mengintip sosok Ketua Paguyuban Lurah Sekota Cilegon selamat Lugas TV waktu berjalan terus agar tidak penasaran langsung saja mari kita saksikan dimana acara ini dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus memret Lugas TV inilah dia Bang Badia Sinaga waktu dan cepat kami persilakan oke terima kasih Pak Belangkon sahabat Lugas TV siang menjalang sore seperti kata Pak Belangkon narasumber kita beliau 2-3 hari yang lalu terpilih menjadi Ketua Paguyuban Sekota Cilegon ya Lurah ya tentunya ini menarik kita akan melihat apa visi misinya apa programnya ke depan tentunya untuk sinergitas untuk pembangunan kota Cilegon selamat sore abangku selamat sore kita ambil waktunya ini Sabtu tentunya sama keluarga ya mahal terima kasih Bang oke silahkan menyapa sahabat Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat sore salam sejahtera tentunya bagi pemirsa Lugas TV dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan selalu dilindungi oleh Allah SWT terima kasih oke sahabat Lugas TV wow luar biasa narasumber kita ini berlanglang buana sebelum menjadi ASN tadi kami sempat cerita sempat ke Korea Sumatera pulau Sumatera sudah dijalani luar biasa bang reaksi pertama bang ketika terpilih menjadi ketua paguyuban Lugas Kota Cilegon Alhamdulillah tidak dipungkiri ya rasa senang pasti ada karena saya terpilih sebagai ketua paguyuban Lugas Kota Cilegon dan ini baru pertama kali perwakilan dari Cilegon tentunya kami berserta 42 lurah yang lain siap untuk mendukung program wali kota Cilegon atau pemerintah kota Cilegon karena kami sadar kami adalah ASN yang tentunya harus loyal pada pimpinan sehingga percepatan program Cilegon baru itu terwujud Cilegon baru modern dan berpertabar wow luar biasa bang bisa gak dijelaskan secara singkat nih kepada sahabat Lugas TV atau masyarakat Kota Cilegon Pak Guyuban ini fungsinya seperti apa fungsi dan tugasnya bang di Pak Guyuban ini terima kasih fungsi dan tugas selaku Pak Guyuban pertama menjari silaturahmi oh dari 43 lurah karena ini adalah sahabat saudara kita semua tentunya 43 lurah ini adalah ASN yang mutabene lurah ini bekerja sesuai dengan aturan hanya berbeda kalau lurah kerja kadang Sabtu minggu juga masuk karena kami sadar kami adalah ASN tugasnya pelayanan masyarakat yang diutamakan adalah pelayanan masyarakat oke sahabat Lugas TV kita akan tanya nih lalu apa nih langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan tentunya struktur daripada kepengurusan dan program apa kira-kira yang tadi kan sinergitas untuk 43 lurah silahkan Bang Alhamdulillah insyaallah dalam waktu dekat kita buat struktur kepengurusan karena kita sepakat 43 lurah adalah bersatu untuk mewujudkan Cilegon baru modern dan bermartabat tentunya insyaallah kami sepakat sepakat yakni kegiatan sosial kami tentunya ke masyarakat di antara 43 lurah itu karena Cilegon juga masih ada bencana banjir dan sebagainya insyaallah kami 43 lurah bersinergi untuk membantu pada masyarakat itu aktif sosial waktu banjir di Kabupaten Serang awal Maret kalau gak salah ya bang ya itu pagiupan itu juga memberikan bantuan mungkin sebelum zaman abang ya mereka kasih bantuan bentuknya seperti itu bang ya nanti kegiatan-kegiatannya oke oke sahabat Lugas TV itu beberapa pertanyaan terkait pagiupan lurah kota Cilegon tentunya abang kita ini narasumber kita ini adalah juga lurah tentunya kita mau tanya sejauh apa dari tahun berapa beliau menjadi ASN bang bisa diterahkan awal menjadi ASN aparatur sipil negara sampai menjadi lurah nih di Keluran Randakari dimana ditugaskan kepada bisa diterahkan kepada sahabat Lugas TV dan dengan dengar juga pernah menjadi lurah sebelumnya silahkan bang Alhamdulillah kami ikut tes tahun 2002 2002 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu dan itu memang hampir seperempat abad lah seperempat abad lah betul dari 2002 kami diangkat staf di Kecamatan Ciwandan satu tahun kemudian kita diangkat jadi seklur lurahan Tegaratu satu tahun kemudian kita diangkat jadi lurah Tegaratu kurang lebih enam tahunan kemudian kemudian tindak ke Kecamatan Cilgon karena kita sadar bahwa ASN siap ditempatkan dimana saja setelah dari Kecamatan Cilgon bulan April kemarin tanggal 8 April kita dipercaya kembali oleh wali kota Cilgon oleh pemerintah kota Cilgon untuk menjadi lurah di Randakari Kecamatan Wow sahabat Lugas TV pernah menjabat enam tahun lurah lalu pindah ke salah satu Kecamatan di kota Cilgon karena prinsipnya kemanapun kita ditempatkan harus bersedia itulah pengadian kepada pelayanan masyarakat ya Abang Gua luar biasa saat ini baru menjabat kurang lebih beberapa bulan dua bulan ya dua bulan menjadi lurah apa program dan langkah-langkah yang akan Abang buat di kelurahan saat ini dimana pemerintah kita wali kota saat ini menggalakkan UMKM tentunya dan juga mengintaskan salah satu program dan di politik yaitu pengangguran silahkan Bang Alhamdulillah selama dua setengah bulan kita bekerja kita sudah membuat wadah UMKM usaha menengah kecil dan mikro Alhamdulillah sudah diadakan sebuah pelatihan kemarin ini kemarin ini juga Alhamdulillah produk-produk yang pada hasil pelatihan tersebut sudah bisa dipasarkan kepada masyarakat terkait dengan pengangguran yang ada saya coba undang itu perusahaan yang ada di Rangdakari Alhamdulillah setelah saya dua bulan setengah di sana memang belum banyak baru 38 orang yang bisa diserap sebagai tenaga kerja wow luar biasa itu bicara dua bulan Bang dan mudah-mudahan dan kita sudah ada berbicara dengan pihak perusahaan ketika ada penambahan karyawan insya Allah mereka sudah sepakat dengan kita akan datang ke kelurahan artinya komunikasi harus dibangun komunikasi ya komunikasi harus dibangun itu poinnya lalu terkait program lain apa nanti rencana Bang program lain di Rangdakari program lain saya juga sudah sepakat dengan pihak perusahaan juga akan membantu hanya sekarang ini belum keluar nilainya berapa untuk kegiatan UMKM UMKM di Rangdakari dan mudah-mudahan perusahaan juga dengar hal ini sesuai dengan pembicaraan kita insya Allah akan keluarkan dana CSR untuk sebagian masyarakat untuk kegiatan UMKM dan ini juga kita syukuri dan pada waktu itu juga seluruh RT juga dengar terus kegiatan kedua saya wajibkan setiap RT dan RW pengajian satu bulan sekali setiap di akhir minggu keempat itu saya wajibkan dan belum lama ini juga keluargan Rangdakari mencari bibit atlet voli terutama alhamdulillah tiga hari kita mengadakan perlombaan voli tingkat RT sekuluran Rangdakari dan alhamdulillah salah satu warga Rangdakari atau masyarakat Rangdakari saudara Aung itu sudah mewakili pemain voli atlet untuk Banten luar biasa sahabat Lugas TV bang boleh tahu gak sahabat Lugas TV bahwa di kelurahan Rangdakari ini bang jumlah penduduknya warganya itu grafik aja pekerjaannya itu rata-rata petanika pedagang atau di lokasinya itu pabrik secara ini aja global aja bang jumlah penduduk di kelurahan Rangdakari 9.700 sebagian kebanyakan itu mungkin 45% bekerja di pabrik 15% sebagai pegawai pemerintah 15% dari pertanian oh ada pertanian ada yang pengusaha alhamdulillah kalaupun sekarang ini masih ada yang belum bekerja insyaallah kami berusaha dengan pengusaha lokal pun dengan pihak investor yang ada atau pabrik yang ada di kelurahan Rangdakari alhamdulillah dalam kurun waktu 2 bulan ini juga sudah terserap 38 orang oke 5 RW kalau gak salah ya 5 RW 28 RT wow luar biasa 5 RW 28 RT wow luar biasa sebelum ini pertanyaannya agak agak tajam ini bang boleh nih supaya agak relax kita ngopi dulu nih bang boleh oke bang boleh gak abang ceritakan sebelum ISN tadi abang tadi cerita sebelum kita talk show ini sebelum kita live pernah ke Sumatera pernah juga ke Korea ke luar negeri boleh dong cerita singkatnya itu di Sumatera apa ini bang dalam kunjungan apa bisnis atau apa seperti apa saya alhamdulillah dari tahun 93 saya keliling oh keliling ada Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur daerah Sumatera dalam rangka saya mengembangkan usaha secara materi ya tetapi saya juga mencari usaha di luar-luar sana tentu ketenangan kehidupan saya jarang bertemu dengan anak jarang bertemu dengan istri sampai terakhir saya di Korea pulang ada tes saya ikut Alhamdulillah saya setelah jadi ASN setiap hari banyak ketemu dengan keluarga sehingga saya juga bisa mendidik dengan anak dan keluarga dengan tepat wow perbedaannya ketika berkeliling dengan berbisnis pekerjaan tentunya jarang ketemu dengan keluarga dan ketika menjadi ASN yang dialami adalah bisa bertemu sebanyak waktunya buat keluarga tentunya juga kepada warga Radakari ini pelayanan luar biasa oke bang isu di tengah-tengah masyarakat kota telegon ya bagi saya sebagai media menanggapinya itu hanya isu tentunya kita harus berdasarkan tentang aparatur sipil negara tentunya tidak berpolitik ya tapi isu ini di tengah-tengah masyarakat sangat liar sebagai ketua paguyupan mana tahu ada tanggapannya ataupun pendapatnya bang ya isu di publik sangat ramai dimana sebagian besar kepala kelurahan sekota telegon ini merupakan titipan dua partai pengusung tentunya ya kan padahal lurah itu adalah ASN silahkan menyampaikan melalui bintang-bintang ini bang supaya isu ini jangan liar di tengah-tengah masyarakat kota telegon sudah saya katakan ketika saya terpilih di salah satu hotel di Anyan saya diberikan waktu untuk sambutan saya sudah katakan 43 SN sesuai dengan aturan dilarang bermain politik apapun partainya kita 43 hanya abdi negara pelayan masyarakat tidak ada partai A atau partai B kita siap bersatu untuk membangun kota celgon muju dan celgon baru modern yang bermertabat itu saja tidak ada bermain politik tidak ada bermain politik itu ibarat isu sah-sah saja masyarakat atau warga pun berpendapat ya bang wah luar biasa ini kenapa pemilihannya di Anyer di hotel apakah di kota celgon ini hotel heton mewah juga ada apa pertimbangan dari panitia waduh saya selaku ketua terpilih tidak akan mencampuri ranahnya panitia kita waktu itu jadi penganten kita ditempatkan di mamrik itu ranahnya panitia kira-kira seperti itu kita jadi penganten kita dua calon itu berdiri dengan saling berpelukan karena adalah sahabat semua sebetulnya dalam hal ini bukan kontestan atau pemilihan yang luar biasa saja hanya kebetulan saya sama teman-teman dua yang lain dipercaya motonya itu di dalam spanduk itu juga berkata bersatu sekali lagi saya katakan bersatu tidak ada blok-blokan karena sesuai dengan tema awal Pak Guyuban Pak Guyuban itu kan adalah kesatuan Guyub oke luar biasa wow luar biasa bang boleh nih silahkan melalui program bincang-bincang ini menyampaikan pesan-pesan kepada warga bang tentunya di Kelurahan Randakari Alhamdulillah di sore ini di Lugas TV tentunya semoga Lugas TV semakin jaya amin 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 semakin berkembang berita semakin hebat amin amin sehingga masyarakat seluruh kota Cilgon juga bisa mendengar atau melihat kami atas nama Pak Guyuban Lura mengajak pada masyarakat bagi masyarakat yang lulus SMA sederajat SMK apa alia yang lulusan tahun 2021 2022 bahkan di 2020 yang memang ada di Cilgon sudah 5 tahun dan kurang mampu terus IPK dari pendidikan minimal 3 program wali kota Cilgon satu-satunya yang ada di provinsi Banten untuk membiayai kuliah sampai satu dan kami imbau pada masyarakat tentunya kesempatan ini tolong jangan disiasiakan karena hanya kota Cilgon saja yang mempunyai program kuliah gratis di kota-kota lain dan kuliahnya pun tidak harus di Cilgon seluruh Indonesia silahkan sesuai dengan pemerintah kota Cilgon siap untuk membantu biaya kuliah sampai S1 dan mudahan program ini sampai S2 dan sampai S3 supaya kita punya keilmu oke luar biasa terima kasih bang pesan yang luar biasa yaitu salah satu programnya wali kota Bapak Haji L.D. Gustian dan Bapak Sanuji Pintamarta adalah biasiswa full serjana tentunya bahasa full serjana ini biasiswa gratis ini hanya 3 juta per semester dan harus IP3 kita harus menafsirkannya itu jangan terlalu apa ya artinya jangan liar gitu ya artinya yang 3 juta ini semester ini ya udah cukup besar untuk permulaan tentunya nanti ke depan-depan pasti ada program program yang mungkin sampai biaya ongkos transportasinya bisa ditangguh mungkin mungkin gitu abang ini juga menarik ini bang abang kan ketua pagiupan ini bang pokmas ya pokmas dimana program salah satu program pak wali kota juga yaitu salira tentunya lurah hanyalah sebagai pengawas yang menjadi di sektor yang menjadi ini adalah pokmas apa nih pesan kepada pokmas seluruh kota cilgan juga bisa lah bang kami berharap seluruh pokmas sekota cilgan laksanakan kegiatan salira sesudukan juklak-juknis sesuai dengan anggaran saya berharap pokmas bisa mengajak masyarakat untuk bersuadaya baik berupa gotong royong sehingga volume yang ada bisa lebih budgeting uang cuman sedikit tetapi mendapatkan atau menghasilkan volume yang luar biasa insyaallah masyarakat cilgan khususnya rasa gotong royong masih tinggi oke tinggal kita bagaimana mengajak pada masyarakat karena pembangunan ini adalah pembangunan dari pemerintah kota cilgan untuk masyarakat oke 43 kelurahan tentunya didominasi pria laki-laki tentunya kalau gak salah lurah yang perempuan itu 11 atau berapa 12 ya mungkin lurah juga adalah salah satu pelayan masyarakat tentunya banyak tamunya ya bang ya baik dari teman-teman media dari ormas lsm toko masyarakat tentunya butuh kopi nih bang jadi lugas tv ini ada produk UMKM bang yaitu kopi jawara media bang ya kan kalau abang berkenan nih ya sonting ke teman-teman kita pak lura supaya bisa berkerjasama dengan kita nih bang buat tamu-tamunya supaya lebih ini langsung produk UMKM kota cilgan dan salah satu seniman kota cilgan yaitu Mameyai yang menjadi produk ya bang ya oke yang terakhir bang pesan kepada bapak wali kota dan wakil wali harapannya seperti apa mudah-mudahan bapak wali kota dan wakil wali kota terus diberikan kesehatan amin terus bersemangat membangun kota cilgan sehingga cilgan baru modern yang bermertabat terwujud terwujud wow luar biasa terima kasih bang wow luar biasa jawaban pertanyaan saya dijawab dengan singkat dan padat sangat bisa dipahami luar biasa terima kasih bang berapa tahun lagi pensiun bang kurang lebih 7,5 7,5 tahun terima kasih 7,5 tahun mengabdi kepada warga mudah-mudahan bisa menjadi kepala dinas bang minimal samat bang oke sahabat LucasTV demikian bincang-bincang kita dengan ketua pegupan lurasi kota cilgan abang kita kairul anwar kairul amri sorry kairul amri yang sibuk dengan saat ini kalau gak salah tadi ada kegiatan di kelurahan tapi dia berkesempatan datang ke LugasTV terima kasih sekali lagi bang luar biasa bang dan untuk sesi terakhir saya serahkan kepada Pak Blankon untuk memberikan inti sarinya silahkan Pak Blankon terima kasih Bang Nega sahabat LugasTV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua disini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah paguyuban lurat salah satu fungsinya adalah sebagai ajang silaturahmi lurat adalah pelayan masyarakat dua bulan bertugas sudah bisa kurangi puluhan angka pengangguran 43 ASN garing lurat dilarang bermain politik dan yang terakhir ini yang menarik paguyuban lurat dengan moto bersatu tentunya bersatu untuk tidak berpolitik bukan bersatu untuk berpolitik sampai jumpa di session berikut selamat menikmati Terima kasih.